punya duit banyak itu tidak berarti harus pinter jadi begitu disaat kita lagi susah nih negara lagi susah, dunia lagi susah jangan jadi bikin hal-hal yang menstigma kaya dan miskin itu gua takut sih gak enak begitu ya kita harus indis kecemburuan sosialnya nanti timbul lagi nih kayak begini nih orang-orang yang salah sedikit naik moge bahkan ya mungkin bisa viral kaya begini let's say kaya cuman lu berhentinya di apa namanya dulu gua pernah posting foto juga satu itu gua berhenti di belakang garis ketika lampu merah sama puangbos dan satar di foto satunya lagi tuh gua cuman lewat sedikit doang, gua sama puangbos itu lewat sedikit doang, itu yang netigennya wah gila parah banget karena kecemburuan sosial di Indonesia tuh ini yang tadi gua bilang bahwa lu pake motor besar itu tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya besar diliatin orang, di fotoin sama orang apalagi kaya Feby yang selebgram youtuber itu jadi contoh jadi kalian itu suka gak suka kalian udah pake motor besar itu kalian itu diliat sama orang jadi tolong yang bijaksana lah kalo dijalan ya yang baik-baik lah kalo dijalan gak usah sombong-sombongan gak usah sok-sok sekarang mau mau klarifikasi ini gimana ya gua rasa gak semua kalau anggaplah ini bahwa kaya misalkan di satu institusi ada korupsi, kan kita gak bisa mendefinisikan bahwa satu institusi itu korupsi padahal itu cuma dilakukan oleh beberapa oknum tertentu nah sama dengan kasus ini misalkan ini kan tidak dilakukan secara generalisir oleh orang-orang yang punya moge cuma dilakukan oleh beberapa oknum yang mencoreng nama semua bandara moge ini gimana cara mengimbanginya supaya kesan netralnya kembali muncul bahwa anak moge itu gak begitu gua rasa agak sulit ya kalo mau langsung di counter atau di dibelikin klarifikasi bahwa gak semua anak moge seperti itu bahwa sebetulnya gua rasa netizen juga pinter mereka tau bahwa gak semuanya seperti itu bahwa anak itu hanya sebuah oknum tapi mungkin ada baiknya juga kalo komunitas-komunitas moge pada saat sulit seperti ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif yang lebih positif yang bantu-bantu saudara-saudara kita yang lagi sulit gua rasa hal-hal kaya gitu itu akan bisa membuat public opinion itu akan melihat gitu bahwa ternyata gak cuma negatifnya aja ini anak-anak semuanya juga sangat berduli secara sosial secara masyarakat seperti itu lah ya lebih ke hal-hal positif lah gua rasa kita bisa gandeng bapak-bapak mungkin dari kepolisian untuk bakti sosial mungkin di saat-saat susah seperti ini gua rasa hal-hal kaya gitu yang positif-positif lebih bagus atau mungkin dari klub mau donasi masker atau edukasi masker bahwa sekarang masker itu sangat penting sekali gua pikir nanti masker ini sama kaya hari ini lu pake celana dalem iya nih ke depannya nih nanti gini nih sama kaya gitu gitu loh itu karna kita mau gak mau kita akan hidup berdampingan dengan covid-19 itu celana dalem iya gtman ini dua fungsi oh bentar lagi udah kamu jadi selamanya pake maskernya dari celana dalem itu merknya apa? rider lanjut usia pak saya kan rider pakainya juga harus rider belinya di resell lagi pak belum di endorse saya belum ada yang endorse ya nantisan semua jadi gitu jadi menurut gua seperti itulah coba lah berpikir positif kalo dia liatin negatif-negatifnya gak ada habisnya karna biar gimana pun juga kita semua disini juga pasti pernah ngelanggar pasti pernah ngelanggar ya pak gak munafik lah iya gak munafik kita semua pasti ngelanggar tapi kalo lu ngelanggar kalo lu sadar kalo kita sadar ya kita berimprove di depannya gak ngelanggar lagi kedua adalah iya gak usah dikasih tau-kasih tau ke orang kali kalo kita ngelanggar iya gitu loh gak usah dipamerin iya kalo melanggar itu namanya aib aib betul jadi kalo aib itu jangan di kenal-kenalin ke orang kayak aib saya gak pernah SMA saya sebar-sebarin kalian sentang bener juga ya saya gak punya aib tapi disebar-sebarin juga gimana sih pak itu tuh banyak tuh dan namanya gak umur ha? soal apa sih pak? ha? soal apa sih? gak enak ngomongnya kan? bapak gak bisa kencang hei kalo yang sebelah sana ada slogan lain kalo disini juga punya slogan lain baru semalam saya ciptakan apa? senang aceng kalo yang satu lagi kan senang kencang yang ini senang aceng padahal gak bisa sebetulnya ya sebetulnya begini loh kalo lu liat instagram gua ada satu artikel gua yang gua bikin itu tentang ride like champ tentang slogan atau hashtag gua yang kamu pikir kayak kenceng aja kayak kenceng aja kamu kayak kenceng aja kamu itu sebetulnya itu mulia sekali loh usut gua boleh ya ngomong disini ya sekalian ya itu sebetulnya bukan nantang-nantang ya kalo dibilang gua kenceng juga mungkin gak juga gitu ya tapi maksudnya ada ride like champ itu adalah berkendaralah seperti seorang champion kenapa seorang champion? karena biasanya champion itu adalah seorang profesional yang very disciplined very motivated nah dan dia punya skill yang sangat tinggi tinggi di bidangnya tapi kalo di jalan raya mereka itu semuanya tertip ya semuanya tertip naik mobil tertip naik motor tertip malah bahkan mereka juga orang-orang biasa yang pergi ke teamnya kalo di jepang tuh ada yang pake sakwe ada yang nyetir mereka nyetir sendiri gak pake sopir gak pake apa gitu dan mereka tuh adalah orang-orang yang sangat highly skilled tapi mereka itu kalo di jalanan tertip gitu loh nah ini lu itu yang gua sindir itu adalah lu baru punya motor kenceng baru punya mobil kenceng skill lu juga biasa-biasa aja tapi kelakuan lu di jalan kacau gitu seolah-olah lu udah kayak yang paling kenceng aja gitu loh makanya kalo cem-cem itu ngomong pasti ngomongnya kayak kenceng aja gitu loh begitu ditaro di sirkuit blepotan semua bos mungkin kenceng yang lain mungkin mereka yang bapak gak enak saya ngomongnya ya gitu jadi jadi sensor jadi jangan kayak gitu ya jadilah duta lalu lintas jadi contoh gitu loh belajar jadi contoh yang ngomong ama bapak yang mau ngomong saya saya channel-channel saya ya dulu kan duduk-duduk dia yang banyak banget gini-gini tadi kan kita ngomongin secara 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 yang lebih khusus gitu ya kalo gerut gua ini efeknya gak cuman ke anak-anak pengguna moget tapi juga ke komunitas sunmory wuh, efek dominonya besar pak ke komunitas sunmory gue mau ngomong disini adalah sunmory itu sekarang udah jadi Jadi sangat padat sekali di minggu pagi. Dari semua motor, dari motor kecil ke motor besar ke Harley Davidson sampai semua komunitas kumpul kalau pagi, minggu pagi. Masalahnya, kenal plotnya gak ada yang sekolah? Kayak Agali dong. Hah? Kayak Gali dong. Gali. Gali. Iya. Itu. Tapi saya kuliah pak. Sekarang kita ngomongin sekolah, kamu gak sekolah. Ruko. Kuliah. Best day aja. Nah, menurut gue gini. Kalau mau milih rute, jangan ke rute-rute yang padat pemukiman penduduk. Ya, kayak itu ya model-model di Hangout Gear. Paun tuh. Itu kasian yang punya rumah. Berisik bos. Iya bos. Kalian tuh mulai dari jam 6 pagi, udah berisik yang setengah mati. Ya, jadi kalau bisa, kenal plotnya dipasangin lagi tuh. Di killernya. Udah jadi gas-gas disitu. Kalau lu di jalan yang agak gede dan jalan protokol. Mungkin lu masih bisa gas ya. Sedikit-sedikit tipis-tipis lu bisa gas. Tapi kalau udah yang. Lu udah di daerah perumahan. Lu standing-standing itu motor. Tengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng ya kita mati nice kalian jangan bos ya jangan, jadi kalau kalian seperti itu kalian tidak bertanggung jawab yang mausan mori banyak, kalau kalian kelakuannya kaya gitu itu yang lain nanti jadi kena efek, kena imbas, gitu loh setuju gak? dengarin lo apa yang udah ngomong macam ya jangan, kasihan banyak yang mau having fun ke minggu pagi mau kongko-kongko sama temen-temennya, mau bego-begoan lo orang padahal ngegas kayak gitu, bego-begoan jadi intinya gue cuma mau bilang bahwa satu jangan ngebut-ngebutan di perumahan kalau lo lagi samori harimu terus yang kedua, lengkapi motor-motornya sama surat-suratnya dan perlengkapan berkendara kalau di stop oleh petugas berhenti aja, gak ada salahnya seapes-apesnya juga paling lo dibilang dan itu biayanya gak mahal dan gak besar gak bikin lo bangkrut juga terus kalau lo ngelakuin kesalahan jangan diposting di medsos jangan tuh jadi pansos jangan jadi viral dan merusakin nama segala macemnya baik itu nama klub, baik itu nama pengguna muge secara keseluruhan itu gak boleh lo lakukan nah, gue dan Cem dan Gali disini tuh ngebahas ini karena permintaan dari view gue pribadi view Cem dan Gali itu orang pengen tau apa sih reaksi kita dengan ini gitu terus terang reaksi kita waktu itu adalah kita kesel marah marah kita kita sepel banget ngeliat pelakuan-pelakuan yang begitu itu kenapa? karena kita selama ini coba membangun image yang baik untuk muge dan itu gak gampang dan itu susah dan itu dihancurkan oleh satu kejadian yang gak begitu jadi jadi please buat teman-teman anak muge maupun sebenarnya bukan muge sekalipun jangan karena apa selalunya kan itu dalam bentuk rombongan besar rombongan yang rame dan please jangan lakukan itu lagi kali ini dari gue di ngobrol-ngobrol sangkai di podcast on page itu aja next kita akan bahas lagi hal-hal yang lain yang lagi seru-seru tentang motor pastinya dengan teman-teman gue yang lain kalau yang ini-ini aja mungkin kalian akan bosan satu udah tua satu gak sekolah ya kan nah udah lah ya next kita akan ngomongin yang lain oke guys sampai ketemu lagi thank you mong boss ciao ciao bye bye